Halo para pecinta battle truly heavens nih manapun kalian berada Gimana nih kabar kalian para tetua yang selalu stand by dengan kekancutan cerita dari Mang Oyan Kopi rokok udah pada siap Kuih lah gak usah pake lama-lama lagi Kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Dong Hai Yuan yang pada saat ini menunggu kemunculan orang-orang aliansi Doshan Di sampingnya pada saat ini ada Licu dan Licu benar-benar merasa takjub dengan Dong Hai Yuan Mendengar Dong Hai Yuan yang pada saat sebelumnya kehilangan miliaran Orijin Ki pada saat ini Licu benar-benar terjekut Dengan penuh penasaran Licu pada saat ini bertanya kepada Dong Hai Yuan Berapa banyakkah Orijin Ki yang pada saat ini dimiliki oleh senior Tidak ada pasokan Orijin Ki di tempat hukuman para dewa dan bintang tujuh aliansi dosen yang akan datang ini berada di tahap menengah Sosoknya setidaknya akan memiliki total 50 juta bintang di lautan bintang miliknya Dong Hai Yuan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa jumlah itu sangat kecil Meskipun Dong Hai Yuan telah kehilangan miliaran yang tersebar Namun masih ada beberapa miliar lagi oleh karena itu hal tersebut tidaklah bermasalah Licu pada saat ini benar-benar hanya bisa terengangak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Dong Hai Yuan Sementara itu di sisi lain di dalam kehampaan terlihat sebuah batera yang sedang melayang Ada hampir seribu sosok yang berdiri di atasnya dan di antara mereka ada tiga dewa yang merupakan pemimpin dari aliansi hukuman para dewa Sosok-sosok ini adalah Li Zhu, Fang Yi, dan Qi Yi yang memimpin pergerakan Namun di depan mereka pada saat ini ada tiga sosok yang berdiri dengan megah Mereka mengenakan jubah yang sangat bagus dan hal tersebut benar-benar berbeda dengan orang-orang dari hukuman para dewa Pemimpin dari sosok-sosok ini pada akhirnya segera mulai perlahan berbicara Sosoknya bertanya apakah Xiao Feng yang menyebabkan permasalahan di sini Sosok yang baru saja berbicara pada saat ini mengangkatkan kelapanya dan benar-benar terlihat sombong Di pandangan mereka sepertinya seolah-olah orang-orang di tempat hukuman para dewa ini benar-benar hanyalah penjahat Mereka benar-benar memandang ke arah orang-orang yang berada di tempat hukuman para dewa dengan sangat rendah Sementara itu di sisi lain Li Zhu pada saat ini segera mulai berbicara perlahan sambil menangkupkan tangannya Li Zhu berkata bahwa Xiao Feng memang membuat keributan di sini tetapi itu tidak mempengaruhi keseimbangan di sini Mendengar apa yang dikatakan oleh Li Zhu pada saat ini Qi Yui dan Fang Yi tampak sedikit gugup dan jelas benar-benar khawatir Li Zhu pada saat ini tidak mengatakan yang sebenarnya dan mereka berdua pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam Sementara itu pemimpin yang baru saja berbicara pada saat ini sedikit mengangkat alisnya Sosoknya lanjut berkata apakah yang dikatakan oleh Li Zhu memang benar Mengapa apa yang dikatakan oleh Li Zhu ini berbeda dengan yang telah ia dengar Ia telah mendengar bahwa Xiao Feng ini membuat banyak keributan dan bahkan diam-diam membuka lebih dari 10 segel penjahat Li Zhu pun seketika sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh sosok ini Li Zhu pun berpikir di dalam hatinya bahwa secara logika orang-orang ini tidak akan mengetahui mengenai hal tersebut Hanya ada satu hal yang mungkin menyebabkan berita ini bocor yakni adanya seorang pengkhianat Li Zhu berpikir bahwa semua ini pasti dilakukan di antara dua orang yakni Kiyo Yi ataupun Fang Yi Tampaknya di antara mereka ada yang memberontak dan melaporkan permasalahan tersebut ke aliansi dosyan Jika tidak aliansi dosyan benar-benar tidak akan bisa mengetahui informasi tersebut Ada pun mengenai utusan lainnya jika Li Zhu tidak memerintahkannya tentu saja mereka tidak akan berani berbicara Melihat Li Zhu yang pada saat ini terdiam pada akhirnya sosok pemimpin ini kembali mulai berbicara Sosoknya berkata meskipun Li Zhu adalah penegak hukum di aliansi hukuman para dewa Sebaiknya Li Zhu jangan melupakan pada saat yang sama mereka juga masih seorang penjahat Jika ia benar-benar memiliki niat jahat lainnya akhirnya ia benar-benar akan berujung dengan sesuatu yang sangat tragis Setelah perkataan dari pemimpin ini terdengar Li Zhu pun seketika gemetar Li Zhu tersenyum masam dan buru-buru menangkupkan tinjunya sembari membungkuk Li Zhu lanjut berkata tentu saja Li Zhu tidak akan berani melakukan hal tersebut Selain itu Xiaofeng memang telah membuka banyak segel dari para penjahat tetapi semuanya telah diselesaikan dengan baik Tidak ada dampak buruk yang terlalu parah yang terjadi di tempat hukuman para dewa Selain itu Li Zhu juga pada saat ini ingin bertanya kepada para tuan apakah mereka datang ke sini untuk membawa Xiaofeng pergi kali ini Mendengar hal tersebut pemimpin itu pun segera berkata bahwa karena Xiaofeng mengganggu tempat hukuman para dewa Itu adalah sebuah kejahatan dan hal tersebut harus mendapatkan hukuman Menanggapi apa yang dikatakan oleh pemimpin tersebut Li Zhu pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya terus bertanya Li Zhu bertanya bukankah Xiaofeng ini adalah yang mulia dari aliansi Doshan Mendengar apa yang dikatakan oleh Li Zhu pemimpin itu pun pada saat ini sedikit memiringkan kelapanya dan menatap tajam ke arah Li Zhu Sosoknya berkata bukankah Li Zhu mengetahuinya bahwa setiap orang yang datang ke aliansi hukuman para dewa adalah penjahat Menanggapi hal tersebut Li Zhu pada saat ini kembali bertanya jika begitu permasalahannya Orang yang datang ke sini terlebih dahulu yang bernama Luotian apakah ia juga seorang penjahat Begitu Li Zhu mengatakan hal ini pemimpin itu pun perlahan menoleh untuk menatap ke arah Li Zhu dengan tatapan dingin Li Zhu pun buru-buru menurunkan kelapanya sementara sosok pemimpin pada saat ini segera mulai kembali berbicara Pemimpin tersebut berkata bahwa Li Zhu tidak perlu mengetahui mengenai semua hal yang berada di aliansi Doshan Bukankah pemimpin aliansi Doshan bebas melakukan apapun yang ia pikirkan dan Li Zhu tidak perlu mengetahui apapun itu Li Zhu yang masih menundukan kelapanya pun segera berkata bahwa ia sesungguhnya tidak bermaksud menyinggung Tuhan Hanya saja Li Zhu pada saat ini benar-benar sangat bingung dan ia mohon untuk dimaafkan Pemimpin itu pun menghala nafas sebelum akhirnya mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya apakah Xiaofeng ini benar-benar ada di malaikat jatuh Li Zhu pun segembali menangkupkan tangannya dan berkata bahwa Li Zhu tidak akan berani menipu Tuhan Pemimpin itu pun segera meredakan kemarahannya kepada Li Zhu sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa jika Xiaofeng tidak ada di tempat tersebut Li Zhu benar-benar akan membayar semua ini dengan nyawanya Mendengar hal tersebut baik Li Zhu, Qiuyi, dan Fangyi pada saat ini hanya bisa terdiam dan mengikuti semua perintah dari pemimpin tersebut Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini sedang duduk bersila di tengah inti bumi Di sini terdapat sisa sumber energi yang berasal dari dong hayuan yang diserap oleh Xiaoyan Ini dapat dikatakan merupakan berkah besar bagi seorang dogat manapun Tubuh Xiaoyan pada saat ini menyerap semua energi yang berada di sekitar dan Xiaoyan tampak seperti lubang hitam Lautan bintang yang bertotal 250 ribu bintang di tubuh Xiaoyan pada saat ini terus-menerus bertambah Ada jutaan sumber orijin Qi di sini dan hal itu cukup untuk diserap dan dipadatkan oleh Xiaoyan Sementara itu klon dewa asli yang telah mengetahui tujuan dari aliansi Doshian tidak dapat pergi untuk sementara waktu Lei Ji juga pada saat ini sudah terbangun dan matanya pada saat ini menatap ke arah klon dewa asli Lei Ji pada saat ini segera bertanya apakah Xiaoyan akan terus menyembunyikan bahwa dewa asli adalah tiruan Xiaoyan Mendengar hal tersebut klon dewa asli pun seketika menoleh ke arah Lei Ji Klon dewa asli berkata bahwa Xiaoyan tidak akan bisa menyembunyikannya terlalu lama Tetapi Xiaoyan juga masih belum perlu mengeksposnya ke hadapan semua orang Terlebih lagi Xiaoyan juga belum mengetahui mengenai klon ini dengan jelas Dengan begitu maka Xiaoyan berpikir sebaiknya Xiaoyan pada saat ini harus berhati-hati Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa avatar atau klon tiruan Xiaoyan ini Hanyalah tubuh fisik yang telah mencapai tingkat keabadian Jika ada kesempatan bukankah akan sangat indah jika Xiaoyan bisa merebut sesuatu keadaan dan mencapai keabadian seutuhnya Mendengar hal tersebut Lei Ji pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan segera menyadari apa yang difikirkan oleh Xiaoyan Namun Lei Ji juga pada saat ini tidak tahu bahwa ketika Xiaoyan mendapatkan tubuh klon dari dewa asli Xiaoyan benar-benar hampir kehilangan nyawanya Tidak hanya kehilangan nyawanya sendiri tetapi Xiaoyan juga kehilangan nyawa dari 100 ribu orang Selain itu bantuan besar dari dewa jahat dan yang mulia juga benar-benar ikut berperan Namun meskipun Lei Ji tidak mengetahuinya Tetapi Lei Ji pada saat ini memiliki gambaran setelah merasakan kekuatan dari klon dewa asli Lei Ji pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa jika tebakannya benar tentang klon dewa asli Xiaoyan mungkin pada saat itu hampir kehilangan nyawanya Klon dewa asli pun seketika tersenyum dan berkata bukankah jika Xiaoyan tidak memasuki sarang harimau Xiaoyan tidak akan bisa menangkap anak harimau Mendengar hal tersebut Lei Ji pada saat ini segera memperingatkan Xiaoyan dengan sungguh-sungguh Lei Ji berkata bahwa Xiaoyan benar-benar telah berada di jalan putus asa Namun Xiaoyan benar-benar sangat beruntung karena pada akhirnya Xiaoyan mendapatkan apa yang Xiaoyan inginkan Keberuntungan yang Xiaoyan dapatkan kali ini bukan berarti keberuntungan akan datang setiap saat Oleh karena itu Xiaoyan harus tetap berhati-hati dan jangan terlalu serakah Mendengar hal tersebut Xiaoyan yang mendiami tubuh fisik dari klon dewa asli pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya Xiaoyan lanjut menggaruk kelapanya dan pada saat ini berpikir apa yang dikatakan oleh Lei Ji ini memang benar Xiaoyan tidak bisa menggigit lebih dari apa yang bisa Xiaoyan kunyah Xiaoyan juga menyadari bahwa pengambilan klon selanjutnya pasti akan sangat merepotkan Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini adalah Xiaoyan seharusnya menstabilkan kekuatannya sendiri dan meningkatkan kemampuannya Tubuh utama adalah fondasi dari segalanya sementara avatar dapat dikatakan sebagai tangan kanan Xiaoyan benar-benar harus dapat mengerahkan kekuatan yang sangat kuat dan Xiaoyan harus bisa menggunakan penggabungan yang sangat ekstrim Terlebih lagi begitu klon sekuat itu terungkap pasti hal tersebut akan menimbulkan bencana yang tidak bisa dibayangkan oleh Xiaoyan Identitas dari dewa asli ini benar-benar sangat mulia dan akan banyak orang yang mengincarnya Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat yang bersamaan pada saat ini Xiaoyan merasakan sesuatu Kekuatan spiritual yang dilesatkan oleh Xiaoyan pada saat ini dapat dirasakan juga oleh klon dewa asli Klon dewa asli pun menatap ke arah langit dan pada saat ini bergumam sepertinya ia masih perlu bertemu dengan mereka Ia ingin melihat apa yang pada saat ini ingin dilakukan oleh orang-orang dari aliansi dosyan Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosoknya mulai bergerak Dengan satu hentakan kakinya pada saat ini sosoknya segera melangkah dengan keras ke atas Sementara itu di atas langit pada saat ini celah hitam seketika terbuka Sebuah batera segera keluar dari celah dengan hampir seribu sosok yang muncul di atasnya Di antara mereka ada Lizu, Fang Yi, dan Kiyo Yi yang semuanya hadir Mereka adalah anggota terkuat dari aliansi hukuman para dewa dan mengelola seluruh tempat hukuman para dewa Mereka tidak biasa terlihat sama sekali dan mungkin sudah sekitar seribu tahun sejak mereka terakhir muncul di sini Namun tiga sosok ini tampak dipimpin oleh tiga orang yang berada di depan mereka Pemimpin dari ketiga sosok ini segera menyadari posisi Dong Hai Yuan dan pada saat ini segera mulai berbicara Sosoknya dengan tatapan tajam segera bertanya dimanakah Xiaofeng Dong Hai Yuan pada saat ini tidak menjawab dan sosoknya masih menutup matanya dan tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan Melihat Dong Hai Yuan yang pada saat ini tidak bereaksi pemimpin itu pun menjadi marah Sosoknya segera berkata kepada Dong Hai Yuan bahwa ia pada saat ini bertanya kepada penjahat di tempat hukuman dewa Setelah mendengar perkataan ini barulah Dong Hai Yuan perlahan membuka matanya Tatapan Dong Hai Yuan pada saat ini langsung tertuju kepada sosok pemimpin dari aliansi dosian Bersamaan dengan Dong Hai Yuan yang melakukan hal tersebut pada saat ini pemimpin dari aliansi dosian merasakan niat membunuh yang kuat sosoknya pada saat ini benar-benar terkejut dan ia secara alami merasakan perasaan terancam di dalam hatinya ia menyadari ada sesuatu yang salah dan pada saat ini ia segera menggertakan gigi meskipun ia pada saat ini merasa sedikit takut tetapi tentu saja ia pada saat ini tidak bisa kehilangan wajah Sosoknya pada saat ini berusaha tetap degak dan segera kembali mulai berbicara Sosoknya bertanya siapakah nama dari penjahat ini Ia adalah jenderal tentara surgawi dari aliansi dosian Oleh karena itu tolong beritahu ia dimanakah Xiao Feng pada saat ini berada Dengan begitu maka ia akan dapat terhindar dari segala permasalahan Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut Dong Hai Yuan pada saat ini menyipitkan matanya Dong Hai Yuan lanjut berkata bahwa ia hanyalah seorang dogat bintang tujuh Ia benar-benar ingin tahu bagaimana dogat bintang tujuh ini berani menjadi begitu sombong Terlebih lagi apakah ia berpikir aliansi dosian akan benar-benar bisa menjadi pendukung mereka Begitu selesai berbicara pada saat ini tekanan yang tak kasat mata dari Dong Hai Yuan tiba-tiba menyebar Dong Hai Yuan tidak perlu memancarkan lautan bintangnya karena ketika lautan bintang mencapai beberapa miliar Tekanan ini saja benar-benar sudah sangat cukup untuk meremukan mereka semua Pada akhirnya hampir seribu sosok termasuk tiga dewa pada saat ini berlutut pada saat yang bersamaan Tidak terkecuali tiga orang pemimpin dari aliansi dosian yang pada saat ini menyemburkan seteguk besar darah Pria yang sebelumnya berbicara pada saat ini juga tidak menyangka bahwa ia benar-benar akan menendang lempengan besi sekeras itu hari ini sosoknya pada saat ini segera berteriak bahwa penjahat ini benar-benar berani Mereka adalah orang-orang utusan dari aliansi dosian dan jika ia berani membunuh mereka Ia benar-benar dapat dikatakan melawan aliansi dosian Jika mereka mokat maka ia pasti akan dimusnahkan oleh aliansi dosian Mendengar hal tersebut dong hayuan pada saat ini tersenyum dan lanjut mulai berbicara Dong hayuan berkata karena mereka berpikir seperti itu maka mereka benar-benar orang yang bodoh Mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan dan mereka benar-benar berani pamer di depan dong hayuan Mereka mengandalkan orang lain untuk berbicara sombong dan berpura-pura kuat di tempat ini Karena ia telah mengatakannya maka hari ini dong hayuan akan menghabisi mereka Ia juga benar-benar ingin melihat betapa hebatnya aliansi dosian ini Begitu perkataan dong hayuan selesai terdengar pada saat ini pemimpin dari aliansi dosian merasakan angin hawa dingin yang datang mendekat Sosoknya pada saat ini melotot melihat sosok dong hayuan yang bergegas melesat ke arah mereka Dong hayuan pada saat ini bersiap melesatkan pukulan dan hal tersebut membuat mereka merinding Pemimpin dari aliansi dosian ini sadar bahwa hanya dengan pukulan ini saja sepertinya mereka akan segera berubah menjadi daging cincang Mata pemimpin itu pun seketika bergetar dipenuhi dengan ketakutan dan ia segera meraung meminta pemimpin aliansi untuk menyelamatkannya Mendengar hal tersebut dong hayuan pada saat ini hanya tersenyum dingin dan tinjunya pada saat ini segera terangkat Tiga sosok yang dipimpin oleh lizu juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang pada saat ini terjadi Meskipun mereka tahu bahwa ada banyak orang kuat yang tersegel di tempat hukuman para dewa Namun mereka pasti akan tetap terkejut ketika benar-benar melihat kekuatan mereka di hadapan masing-masing Ketiganya pada saat ini hanya bisa menggertakan gigi menatap ke arah tinju yang semakin membesar di hadapan mereka semua Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba sebuah suara keluar dengan tenang yang meminta dong hayuan untuk menunggu sejenak Tinju dong hayuan pun tiba-tiba berhenti setelah mendengar suara yang sangat familiar Dong hayuan pun menoleh dan menatap ke arah klon dewa asli Dong hayuan pun mengangguk dan pada saat ini melangkah mundur mendekati klon dewa asli Pada saat yang bersamaan ia juga pada saat ini segera menarik tekanan tak terlihat miliknya Sekelompok orang akhirnya pulih dan mereka pada saat ini memandang ke arah sosok Xiaoyan yang nongol Xiaoyan juga pada saat ini memandang ke arah pemimpin dari aliansi Doshan yang terlihat terengah-engah Xiaoyan pada akhirnya berbicara dengan dingin ketika bertanya mengapa mereka mencari Xiaofeng Berbicaralah dengan hati-hati dan jangan berbohong Jika mereka berbohong mereka tidak akan selamat di saat berikutnya Pemimpin aliansi Doshan yang sudah basah oleh keringat pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan perasaan ngeri Sosoknya berenung sejenak sebelum akhirnya mulai menjelaskan kepada Xiaoyan Ia berkata bahwa ia hanya diperintahkan untuk mengkonfirmasi hidup dan mati dari Xiaofeng Jika Xiaofeng masih hidup maka mereka harus menghabisinya Xiaoyan pun menatap pemimpin tersebut dengan dingin dan bertanya apakah ini adalah perintah dari Jin Buye Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan sosok itu pun seketika hanya bisa terdiam Xiaoyan pun mengerutkan kening dan pada saat ini segera berteriak agar si pria menjawab pertanyaan Xiaoyan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini pemimpin tersebut mendengus dingin Sosoknya masih terlihat sombong dan berkata bahwa ia takut jika ia mengatakannya hal tersebut akan membuatnya takut Xiaoyan pada saat ini merasa sangat kesal dan tanpa banyak basa-basi sosok Xiaoyan melangkah maju Xiaoyan dengan cepat menampar wajah si pemimpin dan tiba-tiba semua gigi pria tersebut benar-benar rontok Pria itu pun seketika terhuyung dan menstabilkan sosoknya sebelum akhirnya ia segera menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan penuh kengerian Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berkata sungguh sangat beruntung Xiaoyan masih bisa mengendalikan kekuatannya Jika tidak maka kelapanya akan pergi meninggalkan tubuhnya berjalan-jalan Sebaiknya pada saat ini ia jangan mengatakan omong kosong seperti itu lagi ketika menjawab pertanyaan Pemimpin itu pun seketika mengerti bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin bersyandak Sosoknya dengan penuh ketakutan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa itu adalah perintah dari pemimpin aliansi dosian bernama Jin Taiwei Xiaoyan pun seketika mengerutkan kening karena ini adalah kali pertama Xiaoyan mendengar nama ini Xiaoyan tanpa sadar segera menyebutkan nama Jin Taiwei dan Xiaoyan sedikit merenung Xiaoyan berpikir ternyata pemimpin dari aliansi dosian saat ini bernama Jin Taiwei Namun Xiaoyan juga pada saat ini bertanya-tanya mengapa pemimpin dari aliansi dosian ingin menghabisi Xiaoyan Mungkinkah ia telah mengetahui identitas sebenarnya dari Xiaoyan Hati Xiaoyan pada saat ini menegang ketika Xiaoyan memikirkan mengenai hal ini Pemimpin aliansi dosian ini secara alami tidak biasa Tidak peduli bagaimanapun kelihatannya sepertinya tidak ada alasan baginya untuk menghabisi Xiaoyan Terkecuali jika identitas Xiaoyan terungkap barulah semua itu terasa masuk akal Namun jika tujuannya adalah untuk menghabisi Xiaoyan bagaimana mungkin ia hanya mengirim seorang dogat bintang tujuh Mungkinkah pada saat ini pemimpin dari aliansi dosian hanya sedang menguji Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya bergumam di dalam hatinya ketika memikirkan hal ini Sepertinya pemimpin ini benar-benar berkomplot melawan Xiaoyan Secara alami yang dimaksud oleh Xiaoyan pada saat ini adalah sosok yang mulia Sepertinya Jin Taiwei ini benar-benar ingin menghapuskan jejak yang mulia dari dunia ini Setelah Xiaoyan merenung sejenak pada akhirnya Xiaoyan segera kembali menatap sosok pemimpin aliansi dosian Xiaoyan pada saat ini berkata ternyata Jin Taiwei lah yang mengirim mereka Jika begitu permasalahannya ia pada saat ini ingin mengajukan satu pertanyaan lagi Apakah yang mengatur kepergian Xiaofang ke tempat ini adalah Jin Wuyo? Begitu mendengar hal ini pemimpin itu pun tiba-tiba mengangkat kelapanya Dan menatap ke arah Xiaoyan sambil mengerutkan kening Melihat wajah asing ini ia benar-benar tidak dapat mengingat bahwa ada orang kuat di aliansi dosian Pria ini benar-benar mengenali Jin Wuyo dan ia benar-benar ingin tahu siapakah sosok pria ini Mata pria ini pun memerah dan pada saat ini ia segera bertanya siapakah sosok ini Xiaoyan pada akhirnya berkata dengan dingin mendengar apa yang baru saja menjadi jawaban pria tersebut Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa ia adalah orang yang menginginkan hidup dari si pria Pemimpin aliansi dosian ini seketika bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya segera berkata jika ia berani menghabisinya Aliansi dosian tidak akan pernah membiarkannya untuk bisa pergi Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat muak dan Xiaoyan berhenti berbicara omong kosong terlalu banyak Xiaoyan pun segera mengangkat tangannya dan Xiaoyan kembali menampar dengan keras-kerasi pria Kelapa si pria itu pun seketika meledak di tengah-tengah ketakutannya Begitu jiwanya terlepas dari raganya pada saat ini Xiaoyan juga membuka mulutnya dan langsung menelan jiwa tersebut Dua orang lainnya pada saat ini benar-benar sangat ketakutan melihat apa yang terjadi di hadapan mereka Li Zhu dan yang lainnya juga pada saat ini memiliki ekspresi yang sangat muram Baru pada saat inilah Fang Yi dan Qi Yui mengetahui bahwa orang di hadapan mereka ini benar-benar kuat Dilihat dari tindakannya juga sepertinya orang ini tertarik pada pemimpin dari Aliansi dosian Ia bahkan tidak menampilkan perasaan takut sama sekali ketika disebutkan nama pemimpin dari Aliansi dosian Sementara itu setelah menghabisi jenderal dari Aliansi dosian ini Xiaoyan tidak lagi mengambil tindakan Tidak ada gunanya menghabisi orang-orang ini dan alasan mengapa Xiaofeng menghabisi pemimpin dari Aliansi dosian Hal itu hanya bertujuan untuk menunjukkan sesuatu kepada pemimpin Aliansi dosian yang bernama Jin Taiwei Xiaoyan pun segera menoleh dan menatap ke arah Dong Hai Yuan sebelum akhirnya berkata bahwa mereka harus segera pergi Permasalahannya sudah terselesaikan dan mereka tidak perlu lagi terlibat dengan masalah sepele ini Dong Hai Yuan pun seketika mengangguk dan pada saat ini Dong Hai Yuan hanya bisa mengikuti apapun perkataan dari Xiaoyan Pada akhirnya segera setelah itu sosok Dong Hai Yuan dan Xiaoyan tenggelam kembali ke dalam lubang hitam Pada saat ini hanya tersisa sosok Lizu yang tertegun di tempatnya dan butuh waktu lama sebelum mereka perlahan menegakkan punggung masing-masing Hampir seribu orang disini semuanya bermandikan keringat dingin Pada saat itu mereka semua benar-benar merasakan kematian yang begitu dekat Pada akhirnya setelah semua orang tersadar mereka pada saat ini memutuskan untuk segera kembali Di tengah-tengah perjalanan pada saat ini Qiui benar-benar terkejut dengan adegan sebelumnya Qiui pada akhirnya bergumam kekuatan macam apakah yang dimiliki oleh orang tersebut Lizu pun menghala nafas perlahan dan berkata setidaknya sosok tersebut berada di tingkat keabadian Ada perbedaan di tingkat keabadian dengan mereka dan mereka tidak akan bisa menilai hal tersebut secara akurat Setelah selesai berbicara, Lizu pada saat ini segera menampilkan ketidaksenangannya kepada Qiui dan Fangyi Lizu pada saat ini berpikir ada pemberontak di antara mereka atau bahkan keduanya Namun Lizu pada saat ini menekan perasaan tersebut karena Lizu berpikir harus menyelesaikan permasalahan lain terlebih dahulu Lizu pun segera menoleh dan sedikit menangkupkan tinjunya ke arah dua sosok dari aliansi dosyan yang tersisa Lizu pun segera bertanya apakah mereka pada saat ini masih ingin memburu Xiaofeng Mendengar apa yang ditanyakan oleh Lizu, keduanya pada saat ini segera tersadar dan mulai menjawab Salah satu di antara mereka berkata bahwa mereka pada saat ini hanya bisa mundur terlebih dahulu Ia akan segera melaporkan kejadian ini ke pemimpin aliansi dosyan Para penjahat yang berani membunuh jenderal tentara surgawi benar-benar akan segera mendapatkan hukuman Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok Lizu pada akhirnya seketika mengangguk Setelah itu Lizu pun segera mengantar keduanya untuk beristiri jahat Namun hal tak terduga pada saat ini segera terjadi dengan kedua sosok yang pada saat ini tiba-tiba dihabisi oleh Lizu Melihat apa yang dilakukan oleh Lizu, Fang Yi pada saat ini segera mulai berteriak Sosoknya berkata bahwa Lizu benar-benar berani menghabisi orang-orang dari aliansi dosyan Bukankah dengan begitu? Maka Lizu benar-benar mencari kematian Mendengar terliakan dari Fang Yi pada saat ini sosok Lizu hanya tersenyum dan menatap tajam ke arah Fang Yi Sementara itu di sisi lain kematian dari para jenderal ini tentu saja diketahui oleh para bawahannya Mereka yang bertugas menjaga giyok kehidupan pada saat ini seketika menemukan sesuatu Melihat tiga giyok yang pada saat ini hancur pada akhirnya beberapa sosok pada saat ini segera melaporkan hal tersebut kepada Jin Woo Ye Begitu Jin Woo Ye menerima kabar ini Jin Woo Ye pun hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini sedikit merenung Setelah beberapa saat Jin Woo Ye pada saat ini terlihat sedikit marah Jin Woo Ye pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah ada seseorang yang bisa membunuh seorang dogat bintang tujuh Bahkan meskipun ada yang bisa melakukannya Tetapi siapakah orang yang begitu berani menyentuh orang-orang dari aliansi dosyan Tempat hukuman para dewa ini tidak lebih dari sekelompok orang-orang yang merupakan penjahat Jin Woo Ye pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini segera memberikan perintah Jin Woo Ye memerintahkan seseorang untuk mengirim pesan kepada rantau Biarkan rantau memimpin 10.000 pasukan untuk menghancurkan orang ini Sosok Xiao Feng ini sudah tidak lagi berguna bagi Jin Woo Ye oleh karena itu ia tidak perlu lagi memperhatikannya Mendengar perintah dari Jin Woo Ye ini pada akhirnya semua bawahan pada saat ini mulai bergegas Berita bahwa dogat bintang tujuh tahap menengah dari aliansi dosyan telah mokat di tempat hukuman para dewa juga Ketika menyebar dengan cepat 10.000 pasukan surgawi juga pada saat ini benar-benar telah sampai di pintu masuk tempat hukuman para dewa Sebuah kekuatan besar pada saat ini dapat dirasakan dari pria yang bernama rantau yang merupakan pemimpin pasukan ini Pada akhirnya 10.000 pasukan yang dipimpin oleh rantau ini segera menghilang Kali berikutnya mereka muncul mereka pada saat ini sudah masuk tempat hukuman para dewa Rantau pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera berteriak dengan tajam Rantau bertanya dimanakah orang yang bertanggung jawab atas tempat hukuman para dewa Setelah hening beberapa saat pada akhirnya sesosok pada saat ini segera bergegas keluar Sosok tersebut segera berkata bahwa Lizu, Fangyi, dan Kiyuyi adalah penanggung jawab dari tempat ini Namun mereka semua telah pergi ke malaikat jatuh bersama dengan orang-orang dari aliansi dosyan Mendengar hal tersebut rantau pun kembali berteriak dengan tajam Rantau memerintahkan mereka untuk membawa pasukan rantau ke malaikat jatuh sesegera mungkin Sementara itu di sisi lain Lizu dan yang lainnya tentu saja mengetahui informasi mengenai kemunculan orang-orang aliansi dosyan Setelah mendapatkan pesan ini Lizu dan yang lainnya pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke malaikat jatuh Di tengah-tengah perjalanan pada saat ini Kiyuyi kembali berkata sepertinya mereka benar-benar tidak bisa kembali Tampaknya permasalahan ini benar-benar menjadi semakin besar Mereka tidak lagi bisa mengatasinya dan sepertinya mereka harus membuang ide-ide mereka sebelumnya Mendengar hal tersebut pada saat ini Lizu seketika memandang ke arah Fang Yi dengan tetapan tegas Lizu berkata bahwa ia tahu Fang Yi lah yang membocorkan berita ini Namun ini bukanlah waktu untuk berdebat dengannya karena mereka memiliki hal yang lebih penting Mari mereka menyelesaikan permasalahan ini nanti dengan perhitungan dari Lizu Mendengar hal tersebut Fang Yi pada saat ini segera berkata bahwa ia hanya memberitahu secara garis besarannya kepada mereka Jika ia benar-benar mengungkapkan semua rencana dari Lizu apakah menurut Lizu ia pada saat ini masih bisa bernafas Lizu hanya bisa mengerutkan keningnya dan Lizu pada saat ini segera mengabaikan sosok Fang Yi Sementara itu Kiyo Yi juga pada saat ini memandang ke arah Fang Yi dengan tetapan marah Jika Lizu dan Kiyo Yi pada saat ini menyerang Fang Yi tentu saja Fang Yi benar-benar akan mokat Tetapi mereka pada saat ini memiliki permasalahan lain dan masih membutuhkan satu sama lain Mereka pada akhirnya hanya bisa mengikuti pengaturan yang ada dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya Jika Lizu dan Kiyo Yi